Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lebung Berani Baik teman teman di video kali ini saya ingin unboxing dan juga review Peralatan pembersih kaca akwarium Yang berbahan dari magnet dan juga plastik teman teman Jadi alat ini digunakan untuk membersihkan ataupun menggosok kaca akwarium teman teman Jadi untuk alat ini teman teman sebenarnya saya sudah pernah beli ya untuk ketebalan kaca 5 mili teman teman Nah jadi alat tersebut sudah saya gunakan di tank akwarium saya yang 1 meter dan 70 cm teman teman Jadi kalau misalnya kacanya berlumut saya gosok menggunakan alat tersebut dan lumutnya bisa hilang teman teman Nah sekarang teman teman saya membutuhkan alat ini di tank akwarium yang 150 cm teman teman Karena tank ini dari tinggi meja dan juga tinggi tank akwariumnya itu sangat sulit sekali untuk saya membersihkannya teman teman Kalaupun saya menggunakan sponnya untuk cuci piring itu ya Itu jauh sekali teman teman tidak bisa menjangkau bagian dinding kaca saya yang bawah teman teman Jadi saya butuh alat ini akhirnya saya beli teman teman Nah alat ini dikhususkan untuk ketebalan kaca 10 mili sampai dengan 12 mili teman teman Jadi cukup lah untuk menjaga kebersihan kaca akwarium saya teman teman Oke teman teman selanjutnya saya akan unboxing ya alat pembersih kaca akwarium khusus untuk 10 mili sampai 12 milinya teman teman Oke teman teman ini saya tunjukkan alat pembersih kaca saya yang pertama yang ini teman teman Bentuknya kecil seperti ini ya teman teman ya Ini saya beli kalau enggak salah harganya Rp22.000 kalau enggak salah teman teman Nah untuk pembersih ini sudah saya gunakan sekitar sekitar 8 bulanan ya teman teman ya Sangat berguna sekali apalagi untuk akwarium yang outdoor ya Misalnya teman teman taruh akwariumnya di teras ya Sering lumutan menggunakan ini ini sangat bagus sekali teman teman Karena kacanya bisa kita bersihkan setiap hari teman teman Nah untuk kaca 10 mili sebenarnya bisa teman teman menggunakan ini teman teman Tapi kita gosoknya pelan pelan teman karena kalau kita cepat cepat gosoknya Maka ini akan terlepas teman teman Dan yang di bagian ini yang ini di bagian dalam ya dalam akwariumnya Ini bisa tenggelam teman teman Nah ini ya Oke kita singkirkan selanjutnya kita akan unboxing Alat pembersih kaca akwarium Magnet bruce kalau enggak salah ini namanya Ya peralatan seperti ini Harus kita miliki ya teman teman ya Untuk perawatan akwarium Karena Kalau kita males ya Nyemplungi tangan ke dalam akwarium ya Kita harus beli alat ini teman teman Supaya kita bisa bersihkan kaca setiap saat ya Apalagi akwariumnya di luar ruangan teman teman Sering berlumutan Nah ini ya bentuknya seperti ini Ya saya suka warnanya teman teman Jadi saya cari di toko online itu Warnanya Bagus ya warna Biru apa ini biru toska atau apa ya Enggak tahu juga Kalau misalnya salah saya tolong komen ya Ini perpaduannya warna putih Dan Ini kalau saya lihat-lihat Di reviewnya ini bisa Mengambang ya Jadi kalau misalnya terlepas dari ini Bisa mengambang teman teman Nah Ini teman teman saya pesannya Merek armada teman teman Ternyata yang datang Ini merek risen teman teman Tapi enggak masalah ya Yang penting Bentuknya sama Dengan yang saya pesan Mudah-mudahan bisa saya gunakan di tank 150 cm saya teman teman Nah ini ya Untuk harga ini teman teman Harganya 80 ribu Kalau enggak salah teman teman Saya pilih secara online ya Jadi teman teman Untuk penggunaan alat ini Ya sama seperti yang warna hitam tadi Ini Di bagian dalamnya Untuk di dalam akuarinnya Yang ini teman teman Ini di bagian luar Jadi yang bikin Saya suka dengan ini Dia ada pegangan seperti ini teman teman Nah ada juga yang modelnya Seperti ini ya Seperti ini Tapi ukurannya agak lebih besar teman teman Saya kurang suka Jadi saya pilih yang seperti ini teman teman Ada juga yang seperti handle pintu ya Seperti ini Satu aja ini Kalau ini dia menyatu teman teman Nah ini ya Coba kita buka ya Ini saya gunting dulu Supaya bisa diambil Packingannya cukup rapi Dan juga pakai rubber web ini Tahan ya Kalau kena benturan itu Enggak rusak barang Ini ya teman teman Coba Dulu Nah ini ya Bentuknya Besar ya Ini bisa dilepaskan Nah di bagian ininya Ini Ada brush yang halus teman teman Kalau saya Lihat Yang ini Brush yang ini teman teman Ini Ini lebih halus teman teman Dibandingkan Yang magnet saya Yang Pertama nih teman teman Nah ini lebih halus ya Teman teman bisa lihat Lebih halus dibandingkan Yang ini teman teman Kalau ini Dia agak sedikit kasar nih teman teman Seperti brush Pakaian ya Nah ini sama juga tuh Sebenarnya teman teman Tapi ini lebih halus Kemudian di bagian yang ini Di bagian yang ini Ini Seperti karpet ya Karena ini Akan diletakkan di bagian Luar akwarium Nanti Kita bisa Membersihkan debu-debu Yang ada di luar Akwarium Ataupun di kaca Bagian luar teman teman Oke selanjutnya Kita akan coba Di Kaca 10 mili Apakah bisa Menempel dengan baik Kalau misalnya kita Gosok dengan kuat Apakah bisa terlepas Atau tidak Ya Kita akan lihat Baik teman teman Ini sudah saya tempelkan Pembersih kaca Berbahan magnet ini Yang pertama Yang ini teman teman Yang untuk Kaca 5 mili ini Ternyata bisa digunakan Di kaca 10 mili Ini teman ya Kaca akwarium saya cukup tebal Ini saya akan Perlihatkan untuk teman teman sekalian Nah masih bisa teman teman ya Tapi kita gosoknya pelan pelan Seperti ini teman teman Kalau misalnya Kuat kuat Dikawatirkan Ini akan jatuh teman teman Dan berbahaya Untuk akwarium kita Kalau jatuh kan Bahan ini keras Kan membentur Kaca akwarium kita Bisa pecah teman teman Jadi Ini bisa digunakan Di kaca 10 mili Tetapi Teman teman Kalau misalnya Budgetnya terbatas Teman teman bisa beli yang ini Tapi dikasih Tali ini teman teman Ya Karena sebelumnya Ini ada talinya Jadi kalau misalnya Ini jatuh Yang di bagian dalam Tenggelam Itu bisa kita tarik Talinya Nah selanjutnya Ini teman teman ya Ini Yang baru saya beli Sangat Apa sekali ya Lengket sekali ini Ya saya gosok Cepat cepat pun Dia Apa namanya Masih menempel teman teman Kalau dibandingkan Dengan yang ini Yang hitam ini Dia bisa terlepas Teman teman Kalau misalnya Kita gosok Cepat cepat Seperti ini teman teman Nah ini Coba kita tarik ya Apakah dia Tenggelam Atau Dia mengambang Nah ini teman teman Artinya dia mengambang Tetapi dia Lengket disini ya Lengket di Pembersih kaca Saya yang satunya Nah ini teman teman ya Sangat bagus sekali Untuk membersihkan Kaca akwarium Jadi Kalau saya mau Kuras air akwarium Kacanya berlumut Bisa saya gunakan Ini saja teman teman Untuk Menggosok Kaca akwarium saya Nah Ini ya Ini tipenya Tipe Sebelas teman teman ya Kalau misalnya Teman teman Mau beli Ini Resen AAMC Sebelas teman teman Jadi kalau misalnya Teman teman beli Tipe yang di bawah ini Kemungkinan Tidak cocok Untuk kaca Sepuluh mili Teman teman Kalau pun cocok Nanti Kita kesulitan sendiri ya Gampang lepas Kalau misalnya Kita gosok Cepat cepat nih Alatnya Baik teman teman Sekian dulu Video saya Mengenai Unboxing Dan juga Review Alat Membersih kaca akwarium Berbahan magnet Dan juga plastik Semoga Bermanfaat Untuk teman teman sekalian Jangan lupa Dukung terus Channel Lebung Berani Dengan cara Subscribe Like Comment Serta share videonya Agar channel Lebung Berani Makin berkembang Dan terus Menginspirasi Teman teman sekalian Sub indo by broth3rmax Terima kasih.